Dishub Kabupaten Bogor lakukan ram cek di sejumlah pulbis, ini hasilnya. Menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri 2024, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bogor bersama tim gabungan TNI Polri serta Organda, menggelar pemeriksaan ram cek kendaraan di Polbas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan kendaraan yang tidak layak Kadishub pastikan libur lebaran kali ini kendaraan di sejumlah pulbas dalam keadaan sehat dan baik. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor bersama TNI Polri, serta Organda menggelar rangkaian pemecekan atau ram cek di sejumlah pulbas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, salah satunya di Pulagramas di Jalan Raya Pulkaradenan Cibinom Kabupaten Bogor. Satu persatu bas dilakukan pemeriksaan dari mulai kelengkapan surat kendaraan, hingga cek fisik kendaraan seperti sistem elektronik serta alat tanggap penerangan hingga alat kemudi serta alat tanggap darurat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Ridoloh menuturkan kegiatan, ram cek rutin dilakukan setiap harinya selama jelang libur Hari Raya Idul Fitri, melakukan pencegahan kendaraan bis angkutan mudik lebaran, dan patikan semua bis dalam keadaan layak jalan. Setelah dilakukan pemeriksaan ram cek oleh petugas gabungan setiap kendaraan bis, kendaraan mudik lebaran diberi stiker oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai tanda bahwa kendaraan bis tersebut layak jalan. Hari ini kita melakukan infeksi keselamatan ram cek terhadap bis angkutan lebaran di beberapa pool, dan saat ini kita lagi ada di salah satu pool di Bogor, di Kabupaten. Kita melakukan pengecekan kelayakan daripada kendaraan untuk digunakan nanti dalam rangka angkutan mudik lebaran. Kalau saya dengan tim, kita lakukan pengecekan, Alhamdulillah semuanya bagus. Jadi dari mulai sistem pengreman, kemudian lampu, dan semuanya, itu cukup bagus. Dan mudah-mudahan semua kita lakukan pengecekan dalam kondisi baik. Dan kegiatan ini bersama-sama dengan kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian dari Organda, kita berkolaborasi bersama-sama. Dan ini kegiatan sudah yang kesekian kalinya di Kabupaten Bogor, kita lakukan ram cek ke PO-PO dan terminal. Dan ini masih terus berlanjut, ya, berlanjut untuk lakukan ram cek ini. Ya, kalau misalkan nanti memang oleh tim ditemukan ada ketidaklayakan, tentunya kendaraan atau bus tersebut tidak bisa digunakan. Kecuali nanti ada perbaikan. Nanti kan dilihat, ya, apakah kerusakannya patal atau memang kecil, yang tentunya nanti bisa diperbaiki, ya. Nah, ini, makanya inilah pentingnya kita lakukan pengecekan. Ya, mudah-mudahan tahun ini, apa, kita bisa melaksanakan mudik lebaran dengan aman, selamat, tertib, ya, dan tentunya nyaman, ya. Kita lakukan pengecekan. Demikian, saya Full dari Kabupaten Bogor mengabarkan.